cabang cabang ini harus ada yang cabang gini 1 2 3 4 5 7 jadi kayak gini ini ujungnya ini anaknya sebelahnya jadi jarinya seperti ini itu nanti sesuai prosesnya nanti akan 12 dan nanti tetap sampai 5 barang ini masih kurang begitu sempurna kita bareng-bareng untuk untuk menyikapi segera dasar awal karena pohon ini nanti yang jelas itu sama masih banyak yang dipotong menurut pemahaman karena sekarang ini masih banyak yang lempik tiga tasarnya belum ketemu Pak Mungkinan begitu masyarakat silahkan masyarakat ini untuk tarik dasar awal kita bareng-bareng ini kayaknya ini juga pohon satu berbatang banyak ini terutama untuk pematangan pohon di dalam pos itu reporting arah untuk rancang bangun untuk membangun anak tabang dan kita awalnya itu posisi ya posisi pohon ini tuh enaknya dilihat itu bagaimana ya seandainya dia tunggu di alam itu pasnya bagaimana kakinya nggak ada ya kalau kaki nggak ada seperti tadi bisa kita nanti setting dengan berbatuan anggap aja pohon ini tunggu di tanah berbatuan jadi kaki nggak bisa kita prediksi seperti pohon tunggu pada lahan umumnya di tanah ya Nah seperti ini batang satu tapi berpikiran pohon satu berbatang ini menurut saya ini kurang tepat ini yang dijadikan soalnya kita lihat batangnya yang lebih sangat lebih banyak ya kan nggak tuh ya mungkin ini nanti kita pakai inilah sebenarnya ya sudah kenataannya itu sudah yang begitu patah lah menurut saya tapi cuman ini dulu tahapan-tahapannya yang menurut saya kurang-tahapnya kita ambil pohon dari sini itu pada sini ini ada ini lubang ini kuat menandakan ketuaan kalau dari sana nggak ada saya lihat Oh ya jadi kesan tuanya berarti kan enak dari di sana pohon itu kan wajib ya bisa Tuhan namanya bunca itu kan pohon di alam tua kita ini saya rasa disini kurang enak ini mestinya punya kalau mau dipakai itu disini berhubung terlalu gimana sejajar lah karena kalau tempatnya ini ada juga mungkin buat kelam untuk mengisi tengah lah nggak 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 banyak berbola dengan pohon ini berdasarkan awalnya karena disini sangat-sangat luar biasa ini larinya kesini larinya kesini sampai disini untuk seperti ini kayak ini digatakan ya ini kalau bisa nggak apa-apa kalau serut nggak bisa maksimal nanti dia akan kelihatan kayak rambut apa dikelabatnya nggak bisa nempel sempurna mending kita pilih satu aja kita pilih satu mungkin ini bilang nggak apa-apa lah ini juga nempelnya susah kita ambil satu ini aja lah kita pakai nah ini nanti kecil aja disini ada mangkota sedikit kecil disini nah ini namanya pemaksaan ini mending ditarik ke belakang daripada coba tidak ditarik ke belakang bisa maksud dari dulu kala tinggi oh ini nanti mau dikotong yang punya dimaksimalkan aja Pak nanti malu-malu ini orang ini gimana mas yang kita yang yang nggak enak dulu ya kayak seperti ini tuh yang ini makan jadi bahan-bahan yang dia jadi bahan-bahan oke ya oke semua belakang biar untuk ini harus ada jarak masih lebih enak ini sudah ada ruang untuk misi kalau sampai ini isi ini ada ini enggak berguna ketutupan yang disini makanya ini di depan dibelakang lebih enak nah pohon ini nanti yang dipanjangkan yang ini ini besarkan bener jangan dipotong bener ini ditarik ke sini agar bikin mahkota saya kawat temen-temen belajar bonsai itu dari sumber mana aja nggak masalah mau dari tanah sana nggak masalah intinya untuk menambah pengetahuan lebih dari banyak sumber lebih bagus sini nanti ada 123 makotai yang jelas ini makotai ini nah ini disini ini enggak mahkota cuma nanti agak keluar ini bukan bunder ketiga enggak condong berombolnya keluar ini nanti dibikin dibesarkan dulu bikin pencabangan dulu mungkin nanti motongnya sini kalau ini sudah besar nanti kanan kiri ini buat ruang belakang ruang belakang ini juga juga nanti dibagi kanan kiri seperti ini tidak kiri kanan nanti tapi ini masih kan masih kelihatan ini nanti kaki ini agak di agak ditinggikan sedikit ini nggak bapak katunya nah seperti ini saya tambahin ini ini kan cabang cabang ini harus ada yang cabang gini 12345 jujur jadi kayak gini jadi ini ujungnya itu nanti sesuai prosesnya tahap nanti akan 12 dan nanti tetap sampai entek lima jadi ini sudah posisinya seperti ini ini masalah batu nanti gampang lah yang penting ini nanti subuh dulu di jangan dipotong dulu yang belum pakai ini kan masih belum saat ini juga belum bisa yang penting ini konsepnya sudah ketemu nanti saya kasih desain sekensal di akhir video bahwa ini tahapnya baru tak berdua jadi berdasarkan bawah terus berkata untuk tahap berikutnya sesuaikan dengan seluruhan keimbangan ini kan posisi penanaman pemilihan cabang pengarahan cabang tiga kita membesarkan ini ada empat batang ini kecil ini bantang ini gampang nanti ini buat disini yang belum saya tanya ngawat ini juga jangan dipotong buat disini karena ada main panel nanti ya dibiarkan ini kan tubuh nanti dibuat disini ini juga kalau nggak tubuh nggak papa nanti kita mainkan ini aja yang penting ini kalau tubuh jangan dibuangin lah ini ada jangan dibuang ini kan ada kalau dengan konsep kan baru 12 ini lemas ini kan pencabangan sudah saya pres ini nanti tubuh dibiarkan yang ujung-ujungnya dibiarkan dulu kayak ini dibiarkan nanti ini semua pembesarannya mau lebih ini saya ini potong aja ini yang dilos yang ujungnya untuk ngompok kebesarannya nah ini jangan fokus kita bikin cabang dulu nggak papa pun nanti kita pendekkan kalau ada cabang kita pakai arahkan kawat tapi jangan sampai membesar ini dulu potong pendek kalau hampir imbang tapi kita ngelos yang disini untuk membesarkan batang ini nggak sasarkan dulu ini belum besarnya yang jelas ini desain awalnya pengarahnya sudah enaklah dari ruang-ruang didalaman dimensi mahkota sudah jelas langkang bangun langkang bangun untuk masalah ini nanti mudah ini barang kalau sudah jadi di setting belakang udah bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya